Berkunjung ke Kiai Haji Abdullah Gimnastiyar sedang belajar ilmu yakin, ilmu tawahid, ilmu layin, ilmu menghilangkan kemelekatan. Andailah saya lebih lama di sini, mungkin saya bisa jadi Kiai. Masya Allah. Ustaz nyendir saya ya, Hana. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati. Saya datang mau belajar. Tadi mau silaturahim, sekarang mau belajar. Udah baru saja ada banyak. Supaya selaturahim itu berisi, kita lebih banyak mendengar lebih baik. Tapi yang lain mau dengar Ustaz, bukan dengar saya ya. Ya kan? Masya Allah. Nabi Musa alaihi salam dihanyutkan dalam Allah berfirman. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa awahina ila ummi Musa kami ilhamkan kepada ibu Musa. Susukan Musa. Fa'in khifti alaihi kalau kau takut nanti datang tentara Fir'aun menyembelihnya. Fa'alqihi fil yammih. Hanyutkan dia ke sungai Nail. La takhafi, jangan takut wa la tahzani, jangan sedih. Allah ingin melepaskan ibu Musa dari kemelekatan Musa dalam hatinya. Masya Allah. Kira-kira sudah bisa cerah. Waduh. Masalahnya sehatnya kekurangan dalil deh. Keluar dalil nih hadirin. Makanya ketika Musa dihanyutkan itu, apa kata Allah ingin bercerita tentang hati, kondisi hati ibu Musa waktu itu? Asbaha fu'adu ummi Musa farirah. Hati itu, hari itu, hati ibu Musa farirah. Farirah kosong. Tak ada keterikatan hati. Makanya ketika hati sudah kosong, apa kata Allah? La takhafi, jangan takut. Wa la tahzani, jangan sedih. Karena orang yang hatinya berisi, pas dikena dua penyakit, takut sedih. Takut kehilangan viewer. Takut kehilangan follower. Saya sedang cerita tentang diri saya. Kadang kita cerita tentang diri kita, orang lain tersinggung. Contohnya tadi di awal, ada yang cerita tentang diri dia, yang dengar tersinggung. Setelah takut hilang, sedih hilang, maka apa janji Allah pada orang yang takutnya hilang, sedihnya hilang? Inna raduhu ilaiki, nanti Musa akan kami kembalikan kepada engkau, waja'iluhu minal mursalin, dan kami jadikan dia rasul, salah satu utusan kami. Dan Allah tidak ingkar janji. Ketika Musa dipelihara di istana Fir'aun, punya kekuasaan, tinggal di istana yang megah, Allah ingin melepaskan Musa, supaya jangan hatinya ada keterikatan dengan istana yang megah. Allah buat skenario, satu orang dari kalangan Bani Israel, dengan satu orang rakyat Fir'aun berkelahi, dilerahi oleh Musa. Jangan kelahi, tapi orang ini melawan, fawakazahu Musa, ditinju oleh Musa, mati. Dan Musa harus meninggalkan istana, pergi di tengah pelarian itu, Musa kehilangan segalanya. Ayah angkat Fir'aun hilang, istana megah hilang, sekarang sebatang kara di bawah pohon hijau, pohon itu dilihat Nabi SAW saat Israel Mi'raj, Nabi bertanya kepada Jibril, Jibril, itu pohon apa? Itulah pohon tempat bernaungnya Musa, Allah ingin melepaskan keterikatan, kemelekatan. Maka yang saya ambil dalam kunjungan ke Qiyaya hari ini adalah, satu keyword kata kunci, kemelekatan. Jangan sampai hati kita ini melekat apapun. Kalau berhasil menghilangkan kemelekatan itu, Allah berjanji, kau tidak akan takut, kau tidak akan sedih, dan kau akan diberikan kedudukan yang sempurna. Agak-agaknya begitu kalau paham. Habis bahan saya. Jadi sekarang saya tahu dalil yang lebih lengkap ya, memang itu yang diajarkan guru saya itu, tidak boleh ada kemelekatan. Sampai nanti derajatnya, sepanjang ada kemelekatan, pasti hidup kita tidak akan pernah tenang. Jadi kan ada empat yang tidak akan, Tuharramu alaihin nar, yang tidak akan pernah tersentuh api neraka. Satu, Hayyin. Dua, Layyin. Tiga, Qarim. Empat, Sahar. Nah ternyata orang yang hayyin, kenapa hayyin ini tidak tersentuh api neraka? Jelas, dia sudah tidak ada kemelekatan apa-apa di hatinya, sehingga dia tenang. Kan hayyin ini itu orang yang tenang, ajak, mantep, terkendali ya, karena dia sudah tidak perlu apa-apa dari selain Allah. Terjadinya orang gerasa gerusu, emosional, sakit hati, tergesa-gesa, pasti dia keperluannya adalah pada selain Allah. Jadi saya mengerti kenapa hayyin itu tidak tersentuh api neraka, karena dia derajatnya sudah Lalu kenapa layyin tidak tersentuh api neraka? Layyin itu kan rembut, lembut, lembut sopan, benar kan? Ustaz kan bahasa Arabnya ngelotok. coba apa layyin Ustaz? Saya kan pas-pasan. Masya Allah, tawadu, oke, warakallah. Bukan tawadu, aslin Ustaz. Layyin itu kan lembut, Ustaz ya? Ternyata, saya selama ini cuma hafal hadisnya, kayak dalam hadis tersebut, orang yang tawadu, lalu Allah mengangkat derajatnya. Kenapa banyak orang berilmu, tapi derajatnya tidak diangkat? Tak ada tawadu, tak ada rendah hati. Kita sedang belajar hari ini, bagaimana sikap, bukan tinta yang ditolehkan di atas kertas. Berkunjung ke Kiai Haji Abdullah Gimnastiyar, sedang belajar ilmu yakin, ilmu tawahid, ilmu layyin, ilmu menghilangkan kemelekatan. Andailah saya lebih lama di sini, mungkin saya bisa jadi Kiai. Masya Allah. Ustaz nyendir saya, saya mah bukan tawadu, Ustaz asli apa adanya. Warakallah fikum. Karena katanya, kalau merasa tawadu, pasti tidak tawadu. Iya, kalau orang merasa dirinya tawadu, itu berarti dia tidak tawadu. Karena orang yang tawadu itu, harusnya tidak merasa tawadu. Dia memang, just the way you are. Apa artinya? Dilarang merokok. Jadi, kenapa layyin tidak tersentuh api neraka? Karena dia hatinya rohmat. Jadi, tidak akan datang kelembutan, kecuali dari hati yang melimpah kasih sayang. Sedangkan orang yang melimpah kasih sayang, irhamu manfil ard, irhamkum manfis sama. Itu kan gitu, Ustaz. Ya udah gitu aja. Nah, kalau korib, kenapa korib tidak tersentuh api neraka? Orang yang akrab, hangat. Karena dia, tidak akan pernah orang akrab, kecuali dengan tawadu. Kalau orang yang merasa diri lebih dari yang lain, itu, tidak ngomong juga, sudah keluar aura, tidak enak. Karena hatinya, dia ngarep-ngarep, dihormati, ngarep-ngarep, diperlakukan spesial. Kalau kita, sudah perlu itu dari orang lain, sudah beda. Allah mengeluarkan aura yang beda pada dirinya. Makanya, kalau orang tawadu asli, mesti kita nyaman dekat dengan dia. Katanya begitu teori. Senyaman saya hari ini. Saya juga nyaman, Ustaz. Ya, salah. Barak Allah. Tapi Ustaz, saya mau cerita sesuatu ya. Mereka boleh dengar? Boleh. Rahasia tapi ini. Kalau ada tamu dari Arab ya, atau dari luar negeri, aduh, saya itu paling nelangsa. Takut diajak ngobrol. Sebab bahasa Arab saya, ya begitulah, Ustaz Roni tahu lah. Tapi kalau lihat Ustaz, saya jadi nyaman. Karena Ustaz, enggak ngajak ngobrol, bahasa Arab. Allahu Akbar. Warakallah. Nah, yang terakhir apa? Sahal. Ustaz, gimana sahal itu? Sahalin. Orang yang muda, apa aja dalilnya itu? Kenapa orang yang hidupnya muda, oleh Allah, tidak tersentuh api neraka? Ini hadisnya kan, Sohi ini. Imam Tadmiji, ya saya baca gitu lah. Kenapa itu orang itu kira-kira? Nabi SAW, setahu saya, kalau salah tolong lulus. Nabi, tidak ingin mempersulit. Maka pesan beliau, yassiru, mudahkan. Latu'assiru, jangan persulit. Bashiru, beri kabar gembira. Latu'naffiru, jangan buat orang lari dari Islam. Makanya, dakwah itu dulu, menyebar luas, karena kemudahan-kemudahan itu. Maka Allah, sekarang kan orang, membuat Islam ini, jelimut, ribut, sulit, susah. Saya kira itu juga, yang membuat orang, banyak kadang. Saya suka ceramah, Ustadz kata dia, kenapa? Saya mudah nangkapnya, nggak sulit, nggak susah. Saya bilang itu, karena saya, sekolahnya, nggak terlalu, andai saya profesor, mungkin susah orang nangkap, ngomongan saya. Saya pernah, di hotel, acara seminar, setengah jam profesor itu ngomong, teman saya nanya, Mat-Mat, ente paham? Enggak, saya bilang. Kok ente nganggu? Kata dia, ya nganggu apa salahnya? Terus dia bilang, kena, saya tanya dia, kamu tahu kenapa dia profesor? Enggak, karena dia sulit dipahami, itulah profesor. Nanti profesor, ngambak nih yang dengar ini, asal jangan dia lapor ke Mambes saja. Terserah Ustaz lah. Tadi kalau kita lihat, teknologi sekarang itu, semuanya dibuat mudah. Ini aja, saya megangin itu, Ustaz megang itu, karena ini adalah, memudahkan. Tapi yang punya saya ribut, masih pakai kabel. Iya, itu agak, lebih murah. Yang memitahkan lebih murah, ini lebih mahal dikit. Berarti lebih, lebih tidak terkena azab neraka. Iya, ini lebih ringan, hisabnya. Jadi semua orang, menyukai kemudahan. Dan saya percaya sekali, bahwa Allah itu, mendesain Islam itu, mudah dipahami. Kenapa kok jadi sulit dipahami, padahal harusnya mudah, karena ada nafsu di sini. Jadi, karena, maaf ya, ingin kelihatan pintar, misalnya, saya ingin kelihatan pintar, ingin kelihatan soleh, ingin kelihatan, lebih intelektual. Intelek, nah, jadilah ribet. Dari intelek, jadi telek. Ini emang ngomongin diri aja. Kalau kan cerama begini itu, sebetulnya, sebetulnya, kita itu tidak bisa, membuat orang lain jadi soleh. Karena yang menyelehkan orang itu, adalah Allah. Kita pun tidak bisa, membulak balik hati orang. Karena, apalah kita, ya, justru kalau kita bicara begini, sebetulnya, urusan antara kita dengan Allah saja, Ustaz. Sedangkan Allah tahu, niat dibalik hati. Allah juga tahu, yang kita omongkan ini, dilakukan atau tidak. Demi apa? Supaya kelihatan pintar, supaya kelihatan hebat, dan itu Allah tahu. Nah, makin tulus, itu oleh Allah makin dimudahkan, berbicara indahnya Islam. Masya Allah. Tapi kalau kita ingin kelihatan, wah, saya ini penting, saya ini hebat, saya berilmu tinggi. Jadi oleh Allah, Allah kan mahatau, wa huwa alimu bidatis sudur. Ya. Allah tahu, isi hati kita dibuat saja. Jadi sulit menjelaskan Islam itu. Jadi yang ngomong sulit, yang dengar lebih sulit. Kelihatannya gitu, sedangkan. Karena Allah yang ngebulak balik hati orang. Insya Allah. Kenapa kita sedang? Betul, kata orang-orang ahli hikmah, duduk sejenak dengan orang berilmu, sama dengan duduk berhari-hari di perpustakaan. Jadi duduk sejenak saya ini, lah berkitab, berjilid-jilid kitab tasawuf, dan kitab tawahid. Maka beruntunglah adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, yang diberikan Allah taufik ke lapangan waktu untuk duduk bersama para ulama. Mudah-mudahan kita istiqomah insya Allah. Amin. Barakallah. Terima kasih telah menonton!